Pagi-pagi-pagi, udah disiap room, kemudian pagi-pagi gini Kita akan buat satu menu, kemarin gue baru beli cakalang, ikan cakalang Kemudian pagi ini kita rencana untuk masak smoke cakalang Kita beli sekitar dua hari yang lalu, kemudian setelah gue beli, gue seasoning Kemudian kasih garam, sedikit vinegar, kemudian kita taruh di chiller Terus, tapi sebelumnya kita iris-iris dulu, habis itu kita diapin sekitar 12 jam minimum Tapi ini gue lebih kayaknya, ini sekitar 24 jam gue taruh di chiller Oke, kelihatannya apinya udah mulai bagus Karena kita gak butuh api terlalu besar pada saat smoke Kita hanya butuh panas yang konsisten Nah, sekarang gue bawa ikan ini ke smoker Udah kelihatan bara? Udah tinggal baranya aja Dan ini yang kita butuhin, hanya untuk smoke Kemudian ikannya udah ready, kemudian temperatur juga udah naik 150 Kemudian kita coba untuk masukin ikan ini ke dalam ini Kita coba tutup Proses ini butuh waktu sekitar 2-3 jam Kemudian kita hanya mau nangkep asep itu di dalam ikan ini Kita atur yang besar yang dekat sini Karena dia lebih tahan terhadap panas Oke, teman-teman udah liat smoke Smoke cakalang On the pit now Smoke cakalangnya udah di dalam Kemudian Ini akan enak banget Karena proses ini sekitar Gue sih suka lama Karena cuma Slow cooking ini sangat-sangat menarik Karena semua asep akan masuk Kemudian marinasi yang 24 jam lalu akan meresap bersamaan Dan dagingnya sendiri teksturnya akan Akan-akan Akan punya rasa yang Sangat kuat Dan kemudian Kita tunggu sekitar 3 atau 4 jam Ya, kita pilih 4 jam ya Nanti kita coba lagi buka 4 jam berikutnya Oke Balik lagi Udah lebih dari 4 jam tadi Sengaja kita biarin tadi beberapa jam Tadi kita mulai nge-smoke sekitar Jam 11 Nah, ya jam 11, setengah 12 Jam setengah 12 Kemudian sekarang udah sekitar jam Setengah 5 sore Hampir jam 5 Jadi setengah 12 1, 2, 3, 4, 5 Hampir 5 jam Lebih Dan Pada saat masuk jam keempat Memang sengaja Kita matiin apinya Kemudian Diemin sebentar Nah, sekarang kita lihat gimana isinya di dalam ya Tuh, mungkin agak gelap Karena memang udah mulai Agak gelap ya Wow Aroma asetnya udah Terasa Teman-teman bisa lihat sendiri Ya Ya Sepurna Bagus banget Teksturnya udah mulai Ini 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 matangnya Betul-betul Pas Kalau bisa dilihat Dari temperaturnya Tadi Antara 150 Sampai 200 Untuk smoker Temperatur Ya Bisa lihat yang paling gede Teksturnya udah mulai matang Bagus banget Ya Terima kasih Sekarang Sekarang ini kita masukin ke kitchen Terus kita proses Lihat di tempat lebih terang Ya Mantep kan Cakalang Mi Oke nanti kita lanjut Begitu cara smoke Cakalang Dengan temperatur Yang sangat-sangat Teratur Sekitar 150 Sampai 200 Kita bisa cek Ini betul-betul slow smoke Kemudian kita gak butuh Hit yang besar Tapi kita butuh aroma Kemudian temperatur yang stabil Oke sekian Dan terima kasih Sampai jumpa di video Reset selanjutnya Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video